Jakarta Electric PLN Jakarta Electric PLN telah mempersiapkan diri untuk mengikuti Proliga 2023 termasuk dengan mendatangkan pemain asing guna menambah kekuatan tim dan bisa bersaing untuk merebut gelar juara Proliga untuk musim 2023 Dua pemain asing didatangkan Jakarta Electric PLN Dua pemain asing tersebut adalah Michel Feralta berposisi sebagai outside leader dan veteran Zid Gopa untuk posisi oposit Michel Feralta pemain poli asal Republik Dominika Jakarta Electric PLN merupakan klub pertama yang dibela Feralta Michel Feralta banyak mereh prestasi di kelompok umur di Republik Dominika Sudah membela timnas Republik Dominika sejak umur 18 tahun Bersama Dominika pernah meraih medali emas di kejuaraan over PEPA Continental Championship 2014 Kemudian meraih medali pelak di PAN AMERICA 2015 dan meraih medali perunggu di ajang World Championship 2015 Kendati masih muda Feralta memiliki mental juara hal yang sangat penting bagi para pemain dalam tiap pertandingan Kini Feralta akan menjadi andalan bagi Jakarta Electric PLN Berposisi sebagai outside leader Jakarta PLN berharap Feralta mampu memberikan banyak poin dan kemenangan Pemain asing kedua milik Jakarta Electric PLN adalah Catherine Zitkova Pemain asal Azerbaijan ini sudah sangat berpengalaman Pernah bermain di berbagai negara seperti Turki, Italia, Vietnam, dan Rumania Serta kini berlabuh di klub poli Indonesia Sebelum bergabung dengan Jakarta Electric PLN Catherine Zitkova bermain untuk klub Azeral Baku di Azerbaijan Berposisi sebagai opposite, Catherine akan memberikan banyak poin bagi Jakarta Electric PLN Di kompetisi Pro Liga musim 2023 Catherine memiliki tinggi 187 cm dengan jangkauan spike 300 cm Sedangkan untuk jangkauan blok 285 cm Pengalaman dari Catherine Zitkova sangat penting bagi Jakarta Electric PLN Dengan pengalaman tersebut, Catherine bisa memberikan banyak poin untuk Jakarta Electric PLN Catherine Zitkova dan Michel Feralta akan bekerja sama bersama Para pemain Jakarta Electric PLN lainnya Untuk bisa meraih gelar Pro Liga musim 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!